Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kelas 4 istanbul Jumpa lagi bersama bu Fika Di youtube channel MIT Nurul Iman 2 Apa kabarnya teman-teman yang soli dan soliha di rumah Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar Ibu Fika doakan semoga teman-teman menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat Hari ini kita akan belajar akidah ahlak Pelajaran beriman kepada Nabi dan Rasul bagian 2 ya teman-teman Melanjutkan pelajaran yang minggu lalu Sebelum mulai belajar yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilman Warazukni fahman Amin Yuk kita belajar dengan penuh semangat dan ceria Hari ini kita akan membahas sifat Nabi dan Rasul Dalam melaksanakan tugas mulia Nabi dan Rasul memiliki sifat wajib Sifat wajib bagi Rasul artinya sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul Yang pertama adalah sidik Artinya benar Segala ucapan Tingkah laku Dan perbuatan Nabi dan Rasul selalu benar dan jujur Yang kedua adalah amanah Artinya dapat dipercaya Seorang Nabi dan Rasul memegang teguh kepercayaan yang diberikan kepadanya Seorang Nabi dan Rasul selalu dapat dipercaya dalam hal apapun Yang ketiga adalah tablik Artinya menyampaikan Seorang Nabi selalu menyampaikan wahyu Allah atau ajaran agama kepada umatnya Dekat atau jauh maupun sulit atau mudah Yang keempat adalah fatonah Artinya cerdas Pandai dan bijaksana Seorang Nabi dan Rasul adalah seorang yang cakep Pandai dan bijaksana dalam menyampaikan setiap persoalan Seorang Nabi dan Rasul juga cakep mengetahui situasi dan kondisi yang dihadapi saat itu Semoga teman-teman kelas 4 Istanbul dan kita semua bisa meneladani sifat wajib bagi Nabi dan Rasul Kita senantiasa berkata baik, dapat dipercaya, mampu menyampaikan hal-hal baik kepada sekitar, serta cerdas Teman-teman tahu ketika teman-teman belajar dengan rajin di sekolah dan di rumah Itu merupakan sikap meneladani sifat Nabi dan Rasul yaitu fatonah Jadi semangat belajar ya teman-teman Belajar dengan rajin agar mencapai cita-cita Selanjutnya kita akan belajar sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul Sifat ini pada dasarnya merupakan lawan dari sifat wajib Nabi dan Rasul Sifat mustahil Nabi dan Rasul yang pertama adalah kizib yaitu dusta atau bohong Sifat ini tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul Nabi dan Rasul adalah maksum, maksudnya terjaga dari sifat tersebut Setiap kabar yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul merupakan kabar yang benar dan akurat sesuai apa yang diwahyukan dari Allah subhanahu wa ta'ala Sifat mustahil yang kedua adalah khayanat, artinya tidak dapat dipercaya Nabi dan Rasul adalah manusia yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan atau menyebarkan agama Allah kepada umat manusia Sangat tidak mungkin apabila mereka mempunyai sifat yang hianat Yang ketiga adalah kitman, artinya menyembunyikan Rasul adalah seseorang yang dipilih Allah untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat manusia Sangat tidak mungkin jika mereka mempunyai sifat menyembunyikan Seorang Rasul menyampaikan wahyu dalam kondisi yang tepat sesuai konteks yang terjadi pada umatnya Yang keempat adalah baladah, artinya bodoh Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah Jadi sangat tidak mungkin Allah memilih pilihan yang tidak pandai atau bodoh Nabi dan Rasul adalah pribadi yang cerdas Baik dari sisi logika berpikir, emosi dan tentu saja spiritual Kecerdasan Nabi dan Rasul adalah kecerdasan yang sempurna Lanjut ya teman-teman kita akan bahas sifat jais bagi Nabi dan Rasul Jadi selain memiliki sifat wajib dan sifat mustahil Nabi dan Rasul juga memiliki sifat jais Sifat jais Nabi dan Rasul ini berbeda ya teman-teman dengan sifat jaisnya Allah SWT Sifat jais bagi Nabi dan Rasul ini merupakan sifat kemanusiaan Yaitu Al-A'rod Al-Bashariah Artinya Nabi dan Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa Seperti punya rasa lapar, haus, sakit, kantuk, sedih, senang dan berkeluarga Setiap Nabi dan Rasul juga meninggal dunia sebagaimana manusia Siapa yang anak jujur? Jujur merupakan suatu perilaku atau sifat seseorang apa adanya Tidak suka berbohong kepada orang lain maupun kepada dirinya sendiri Jika berbicara selalu apa adanya tidak ada kebohongan Berperilaku jujur hendaknya dimiliki dan dilakukan sejak anak-anak Agar kita terbiasa dalam melakukan apapun dengan kejujuran Apabila seseorang telah melakukan ketidakjujuran sekali saja Selamanya orang itu akan dianggap bohong dan tidak dipercaya lagi Baik perbuatan maupun perkataannya Jika sudah tidak dipercaya sangat sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari siapapun Memiliki sifat jujur merupakan bukti kita beriman kepada Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita agar berperilaku jujur Allah berfirman dalam surat At-Tawbah ayat 119 Artinya wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar Dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berpesan Agar orang-orang mu'min menjadi orang yang bersih dan jujur Serta selalu berada bersama orang-orang yang jujur dan benar Sebagai contoh ketika menjadi siswa jadilah siswa yang jujur Jika kelak menjadi pedagang jadilah pedagang yang jujur Jika menjadi pegawai jadilah pegawai yang jujur Teman-teman kelas 4 Istanbul yang hebat adalah pewaris negeri ini Jika kalian nanti menjadi pemimpin jadilah pemimpin yang jujur dan amanah Dalam surat At-Tawbah ayat 119 Terdapat dua pelajaran yang dapat diambil oleh kaum muslimin Yaitu Yang pertama Manusia agar terhindar dari jalan yang menyimpang dan sesat Hendaklah bersama orang-orang soli Baik, jujur dan amanah Begitu juga teman-teman kelas 4 Istanbul Ketika berteman harus bersama dengan teman-teman yang soli dan solihaya Agar tertular solihnya Yang kedua Kejujuran dan kebenaran senantiasa memiliki nilai di sisi Allah SWT Sekian pertemuan hari ini Semoga teman-teman dapat memahami materi hari ini Terima kasih ya teman-teman kelas 4 Istanbul atas semangatnya Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdallah Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Terima kasih teman-teman semua Jadilah anak-anak hebat yang menjadikan Rasulullah idola Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah teman-teman semua Jangan lupa solatimah waktu ya